Hai semua, welcome back to my channel Kali ini saya akan share resep kekian ayam udang Atau disebut dengan Hekeng Simak videonya sampai akhir ya Bahannya adalah 1 kg filet paha ayam 300 gr udang kupas dan sudah dikerat punggungnya 300 gr wortel parut kasar 3 daun bawang iris 3 sendok makan bawang merah goreng 3 sendok makan bawang putih goreng Dan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang Resep lengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya Haluskan daging ayam dengan chopper bersama bawang putih cincang Kalau tidak ada chopper, teman-teman bisa haluskan daging ayamnya dengan dicincang ya Kemudian masukkan bawang yang sudah digoreng Bawang merah dan bawang putih akan menambah aroma harum dan rasa yang enak pada kekian Udang saya tambahkan terakhir Dan chop tidak terlalu halus Supaya nanti masih ada teksturnya Setelah halus, dalam wadah tambahkan garam Merica Kecap asin Saus tiram Minyak wijen Tambahkan tepung tapioca Daun bawang Wartel Gula Kaldu bubuk Dan telur ayam Lalu aduk semua hingga rata Sebelum digulung Jangan lupa tes asa dulu ya teman-teman Caranya dengan digoreng sedikit Bila rasanya belum pas Boleh tambahkan bumbu dan telur bila diperlukan Kemudian Siapkan kulit gemang tahu Dibagi sekitar 4 lembar Dan gulung adonan dengan beratnya Kurang lebih 100 gram Cara menggulungnya seperti ini ya Lipat sisi kanan Kiri Lalu digulung ke depan Kita rekatkan Bagian ujung dengan adonan daging Kekian ini Saya buat untuk stok frozen Dari adonan ayam 1 kilo Saya bisa mendapatkan sekitar 9 roll kekian Dalam kondisi freezer yang optimal Kekian ini bisa awet sekitar 2 bulan Untuk stok lauk saat bulan ramadhan Untuk bekal anak-anak sekolah Atau ke kantor Ini praktis sekali ya teman-teman Gulung semua adonan hingga selesai Kulit gemang tahu ini Bisa teman-teman dapatkan Di toko bahan makanan Di pasar Atau di minimarket Bila susah mendapatkan kulit gemang tahu ini Adonan kekian bisa digulung Dengan aluminium foil Atau daun pisang Kemudian dikukus Lalu di frozen Sementara menggulung Panaskan kukusan Hingga air yang berlidih Kemudian Oleskan tatakannya Dengan minyak Ini kekiannya Kita oles minyak micen Dengan sedikit air Agar kekiannya Tidak saling menempel Kemudian kukus Selama 30 menit Setelah matang Segera angkat kekian Dan angin-anginkan Sampai suruang Kemudian bisa segera Disimpan dalam freezer Ini kita goreng sedikit ya Biasanya saya potongnya Serong seperti ini Karena sudah matang Menggorengnya tidak perlu lama-lama ya Asli ya teman-teman Ini hasilnya enak sekali Pokoknya gak kalah Dengan resto yang terkenal itu Ini teksturnya empuk Lembut Gurih Dan ada rasa manis Dari udangnya Yang juga terasa banget Teman-teman harus coba Resep ini ya Ini juga bisa jadi Ide jualan loh Anak-anak Dijamin juga suka sekali Kekian ini Buat teman-teman yang sudah menonton Subscribe Like Comment di bawah Dan share video ini Saya ucapkan terima kasih Semoga teman-teman semua Dimudahkan rezeki Selalu diberikan kebahagiaan Dan kesehatan Sampai jumpa Pada video berikutnya See you Sampai jumpa